Mau makan dimanapun, mau makan apapun, yang penting bareng orang yang kita cintai. Ya, jadi aku mau launching T.W. Bukan, 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 bukan. Kau adalah hidupku, lengkapi diriku, oh sayangku kau begitu. Begitu apa? Kau adalah hidupku. Bi... Eh sayang? Emang ga bosen kerja terus? Kita jalan-jalannya sama ke 3 negara. Ya bosen sayang, tapi kan harus disyukuri. Tapi kalo mau jalan-jalan, masa langsung ke 3 negara sayang? Kita itu harus banget atur budget untuk jalan-jalan keluar. Nggak bisa asal kayak gitu aja sayang. Waktu itu aku podcast ya sama bintang tamu sama narasumbernya. Menarik nih ada poin disitu disampaikan adalah kita bisa jadi punya uangnya. Tapi belum tentu kita ada budgetnya. Nah itu yang mesti kita harus pikirkan sayang. Iya sih bener juga Bi. Tapi kan uang aku juga aku taruh mana-mana. Banyak banget uangnya. Iya bukan kayak gitu. Jadi aku tuh sengaja untuk sebarin tabungan aku tuh di beberapa rekening aku di bank syariah. Supaya aku tuh tau budgetnya. Supaya aku nggak salah mempergunakan uang aku gitu loh. Sesuai dengan rekening tersebut? Iya. Ini buat ini, ini buat ini gitu loh. Jadi ada kegunaannya masing-masing gitu loh. Aku sebenernya juga sempat kepikiran sih untuk kayak gitu. Tapi sayang ini ada rekening syariah yang disini, rekening yang disini, rekening sih. Ribut banget gak sih? Ya terus jadinya misalnya gimana? Ya makanya karena kalau menurut aku kayak gitu ribet. Aku tuh udah nemuin satu aplikasi yang menurut aku itu bisa ngatur keuangan kita banget. Apalagi di aplikasi itu ada 60 kantong. Kamu bayangin tuh banyak banget kan? Dan sesuai dengan prinsip syariah. Aplikasi apa sih? Mau tau? Ih, aplikasi apa Bi? Nih, aku tunjukin ke kamu. Ini bang jago syariah saya. Jadi kita itu sama aja kayak punya 60 rekening di satu aplikasi. Nanti kita ada 20 kantong untuk pengeluaran. Namanya kantong bayar. Dan ada juga 20 kantong untuk tabungan normal. Namanya kantong nabung. Dan masya Allahnya akatnya tuh wadiyah sayang. Ya. Jadi kita nyimpan uang tanpa kena bungal. Oh iya? Wih, masya Allah enak banget ya. Terus ada apa lagi? Ada juga 20 kantong untuk investasi deposito dengan prinsip syariah. Namanya kantong deposito syariah. Ini jadi pakai akat mundurabah. Jadi ada porsi nisbahnya 16,21%. Atau setara dengan 5% atau bagi hasil maksudnya. Bagi hasil 5% per tahun. Oke. Berarti kita pakai kantong deposito syariah. Itu untuk budget kita jalan-jalan dong? Pinter kamu sayang. Jadi uang kita gak termakan inflasi. Oke. Ini menarik banget loh kalau pakai aplikasi bank jagung syariah. Daripada aku selama ini kayak pusing nih gue udah ganti aplikasi. Satu gak ribet. Terus kedua lebih tenang kan? Karena sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Dan disupervisi oleh Dewan Pengawas Syariah. Tapi... Tapi apa sih Udi Dian? Jadi bikin aku penasaran. Tapi kamu jangan kaget. Iya pak. Jadi jago syariah itu ada fitur kantong bersama. Jadi kita nih bisa ngatur keuangannya bersama. Lebih transparan dan mudah. Aduh. Jadi kelihatan doang pengeluaran aku berapa. Iya tapi kan poin plusnya kita bisa saling mengingatkan nih. Kalau misal sudah ada yang salah satu di antara kita udah mulai boros nih. Oke oke oke. Coba kamu bayangin nih. Kalau duit yang kita bisa pakai untuk jalan sama anak-anak nih. Akhirnya dipakai untuk hal-hal yang gak penting. Iya sih ya. Aku juga pernah nonton untuk podcast yang kamu. Iya. Supaya kita itu bisa bersikap pertengahan nih. Dalam mengelola uang. Jadi ya gak boros. Tapi ya gak pelit juga gitu loh. Betul sayang. Nah alhamdulillah dengan jago syariah kita bisa teruskan kebaikan untuk masa depan keluarga kita. Tapi kamu mau tau gak? Apa? Lebih baik nih lebih oke nih. Daripada jalan-jalan ke tiga negara. Mau. Karena aku pengen surprisein kamu. Surprisein apa? Udah kamu ganti baju dulu ya. Ganti baju dulu. Abis itu aku pengen ajak kamu satu tempat. Oke. Mereka bisa gak meleknya udah di bandara gak ya? Enggak ya. Tetep ya. Mau ya ke luar negeri tetep. Aku juga mau ganti baju nih. Rades. Ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini teman-teman. Aku ini mau kasih surprise untuk istriku ya. Jadi sebenarnya kalau aku sendiri memang gak merayakan anniversary sebenarnya. Ya. Gak merayakan anniversary. Karena menurut aku setiap saat kalau bisa kita harus saling memberikan rasa cinta. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Tapi ya apa namanya ada momen-momen spesial mungkin. Sebenarnya banyak momen spesial. Kayak misalnya kita ada couple time ya. Couple time. Ini agak lucu sih. Ini pertama kali Kak Wisung ngasih surprise. Tapi ngomong dari awal. Oh iya. Aku mau ngasih surprise. Iya gini loh gini gini. Kayak kemarin itu penuh drama aja. Jadi waktu itu kita pernah di Bandung ada sedikit mungkin kasih editor ya. Kasih lihat sekilas kejadian waktu di Bandung. Hah? Ya gak gue detil loh. Tadi dia mau makan apa? Kasih goreng ke pinggir jalan. Terus waktu dilihat alamatnya kok makin jauh kata dia. Makanya ngomel-ngomel aja. Nah waktu itu di Bandung itu aku tuh ngerasa ini aja gitu. Gimana banget gitu loh. Nah maksudnya aku kasih tau. Tapi aku gak mau kasih tau tempatnya dimana. Ada apa di sana. Dan mau ngapain di sana aku gak mau kasih tau ke Shiren. Jadi ya mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan Shiren seneng. Seneng. Mudah-mudahan. Amin ya insya Allah ya. Jadi teman-teman semua. Bapak Ibu. Ini kita habis baru daurah ya. Daurah keluarga ya sayang ya. Dan banyak manfaat yang kami dapatkan di sana gitu ya. Habis daurah itu mudah-mudahan kami berdoa juga. Bukan hanya kami tapi pasangan-pasangan lainnya. Pasangan-pasangan lain juga. Semoga kita bisa sehidup. Sehidup sedunia dan sesurga. Insya Allah ya. Di dunia kita bareng-bareng. Insya Allah. Amin. Dan di akhirat kita juga bersama-sama di syurganya Allah. Bersama anak-anak dan keturunan kita. Bersama keluarga kita sayang ya. Amin ya Robb. Ya gitu sih. Kamu ada yang mau disampaikan gak sih? Aku dari tadi ngomong ya. Gak ngomong gak ngomong. Kalau kamu udah ngomong. Ngomong tuh sebenernya cocok di politik tapi aku gak mau. Aduh gak lah sayang. Kalian tau gak sih kalau misal aku itu. Aku gak tau ya. Ini agak sedikit beda ya. Aku tuh sekarang kalau ngomong gak tau kenapa. Kalau berdiri gak bisa. Kenapa? Gak tau kenapa. Jadi tiba-tiba kakiku tuh bergetar gitu loh. Gak tau kenapa bisa kayak gitu. Makanya aku sekarang kalau misalnya harus speech di depan. Aku minta kursi sekarang. Karena ini aku gak mau Shiren tau dimana. Aku tutup matanya Shiren. Dari sekarang? Dari sekarang. Oke. Tutup mata. Kok gak aku percaya sama kamu. Kamu buka mata. Kamu buka mata dosa ya. Iya oke. Dosa ya. Aduh gak sampai dosa gitu juga. Gak. Kok tutup mata? Gak. Ya. Aman-aman insya. Seorang muslimah itu juga dilihat dari? Aman-aman insya. Iya. Oke. Kita sambil ngomong sama Shiren. Jangan tidur. Kalau merem. Gak mungkin lah. Kalau dari distansi paling masih daerah selatan. Dekat-dekat rumah kakak gue. Dekat-dekat rumah kakak gue. Bentar sayang. Jangan buka matamu ya. Ya Allah enggak. Jangan buka mata. Udah mulai pusing nih. Bentar, bentar. Bentar sayang. Bentar sayang. Jangan buka mata sayang. Kenapa harus ada back sound sih? Salah ala aduh. Jangan buka mata. Jangan buka mata. Jangan buka mata. Jangan buka mata. Terima kasih telah menonton! 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 Tim, ya, ya, kami sepuluh banget ya, udahlah. Makasih, makasih ya. Sama-sama. Apa ya, ya, doanya mudah-mudahan doain. Udah 10 tahun dengan segala macam yang dilewatin, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi. Jasa Allah kairan udah bisa jadi imam yang baik untuk aku dan untuk keluarga aku. Terima kasih udah sabar. Keluarga kita. Oh iya, bener, keluarga kita. Bukan keluarga kamu doang. Makasih udah sabar. Makasih udah bimbing. Makasih udah terus mau belajar. Nih. Nih, malu, eh. Hehehe. 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 Udah kali ya? Hehehe. 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 Malukan dia sendiri yang malu. Hehehe. 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 Ameh banget deh. Kirain minggu sepi. Hehehe. Hehehe. Kirain minggu sepi. Hehehe. 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 Aduh, jadi gak romantis nih. Hehehe. Hehehe. Udah kali ya? Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir, seru banget. Hehehe. Oke. Teman-teman semua, makasih ya pertama ya. Fakuh karabi, thank you. Dekor. Terimakasih. Halo dan semuanya. Kalian keren banget, Masya Allah. Ya. Atas izin Allah semua ini akhirnya bisa kita eksekusi dengan semaksimal mungkin. Kenapa aku mau kayak gini? Sebenarnya ada beberapa opsi. Ada beberapa opsi. Cuman aku pengen gini loh. Mau makan dimanapun. Mau makan apapun. Yang penting bareng orang yang kita cintai. Ya, jadi aku mau launching TW. Bukan, 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 bukan. Ini sebenarnya apa sih launching usaha Lele gitu ya. Enggak, enggak sayang. Enggak, cuman mau sampaikan itu aja bahwa ya kamu kan suka, siiran suka jalan-jalan. Siiran suka jalan-jalan ya kemana, kemana, kemana. Cuman aku pengen kasih tau ke siiran bahwa mau jalan kesini, kesitu, segala macam, mau makan apapun. Kalau bareng orang yang kita cintai, semuanya terasa indah. Terasa indah. Coba-coba masukin, ayo masukin. Oh iya, padi. Oh begitu indah, salah. Oke, yaudah. Itu aja sih sayang. Ya. Mungkin siiran, untung kamu enggak benar-benar. Enggak pakai heels loh. Iya, tadi aku bilang, aku juga udah agak kaget tadi kalau kamu misalnya pakai yang rapi banget, ya. Jadinya enggak enak sama kamu juga jadinya. Tapi ya Alhamdulillah, mungkin sudah membaca situasi dan kondisi sepertinya. Kayaknya gue enggak bakal diajak tempat yang ini. Itu aja sih sayang. Makasih ya, makasih. Tapi thank you loh buat teman-teman ya, hujan-hujanan. Thank you juga Santo ya. Udah bikin kelihatan jadi gimana gitu enggak Santo ya. Terima kasih udah tari salsa ya. Terima kasih. Itu aja, makasih sih teman-teman. Makasih semuanya. Ya, makasih.